Hai saya ceritakan dulu kejadiannya pada TV ini ini TV LG kemarin sempat sebelum saya buka sebetulnya sempat saya rekam cuma rekamannya hilang ini kerusakannya pertama itu dia mau setat tapi dia mati lagi mati standby gitu setelah saya buka itu ada sebuah elko yang meledak disini dan IC-nya pecah pecahnya enggak kelihatan memang ini kasih agak gelap disini ada itu IC-nya pecah ini IC-nya LG TDA 8172 nah ini kita ganti sebelum kita ganti kita ganti dulu elko yang meledak itu kita sudah membelikan IC-nya ini kita akan pasang nanti ya tapi sebelum memasang IC ini kita pastikan untuk tegangannya itu dia normal LG ini tegangannya cuma min plus dia tidak seperti polytron kalau polytron dia ada groundnya min plus sama ground ini cuma min sama plus saja nanti kita ganti ini karena memang yang satunya pecah tapi kita pastikan dulu bahwa normal sebelum diganti jangan diganti dulu sebelum sebelum memastikan untuk tegangannya itu pas kalau diganti kalau tegangannya dia nggak pas IC-nya meledak lagi kita pilih Tauku ini si tak tak wajinya tasmi Hai waspikir nilis yang dibuat terhati-hati pergantian alko meledak ini pewanas naikin dulu saudaranya melosok ke api ini oke sekarang kita akan cek pada tegangan sebelum kita masang kita kali 250 ya kita karena tegangan yang kita ukur nanti ini kan by plus 110 volt pengukurannya harus di atas 50 kalau di bawah 50 atau 50 avonya yang kalah cukup terbakar dia ke avonya kita taruh situ aja ya kita akan cek untuk bagian power supply tadi kalau kali 50 kalau tegangan nanti normalnya sekitar disini 100-100 karena 250 nya disini berarti tegangannya sekitar 100-110 berarti disitar sini jarumnya harusnya sekarang kita akan cek untuk mengetahui tegangan by plus nya biasanya disini ada elko besar disini di sini ada elko besar sekitar 100 mikro 160 volt Bismillah yang paling utama memang tegangan ini harus normal ya ya sudah nyala ya sekarang kita remote Hai plus nya dia ini nah ini plus pastat nah dia kali 250 tegangan dia 110 berarti dia normal sekarang bagian vertikal karena yang rusak ini bagian vertikal vertikal ini elko yang meledak ini tegangannya vertikal disini kita ukur kita hidupkan nah disini ternyata disini dia nggak keluar ya berarti ada masalah kita akan cek dari sumbernya apa tegangan untuk vertikal ini dia nggak keluar kita cek langsung dari sumbernya kita kasih 50 volt AC karena kita ngukurnya dari playback biar kelihatan nah saya taruh disini aja ya nah disini langsung pada sumbernya kita tes untuk tegangan vertikal dia mengambil dari playback kita tes jaringan AC nah kita cek nah kita cek dia sudah disini sudah keluar tapi disini di sini ada jalur yang terputus tapi disini ada jalur yang terputus nah kita shotkan dulu problemnya tadi disini sudah keluar kita harus untuk tegangan vertikalnya dari playback karena memang tegangan ini ambil dari playback sekarang kita cek di sini sampai baru dari sini dia sudah nggak ada tahanan ini kita copot ini air pengaman ya kalau isinya pecah ternyata di sini ada segering ini ya ternyata segering ini putus nah dia nggak ada sambungan dia nggak ada sambungan berarti segering ini putus kita ganti dulu halo David disini cari penggantinya itu ini R untuk fuse gak saya fokus ya nah ini sekitar 47 ohm kita ganti untuk R yang putus tadi ukurannya sebetulnya 1 ohm tapi kita cari tadi nggak ada kita ganti di 47 ohm nggak apa-apa sih kita pasang dulu kita pasang ya Allah nah ini R yang kita pasang terus kita pasang nah isi vertikal sudah kita pasang sekarang kita cek apakah dia sudah nyala dan tegangan normal kita cek disini 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 kita akan nyalakan Bismillahirrahmanirrahim untuk tegangannya nah dia sudah keluar ya 25 volt 25 volt berarti normal tegangannya kalau sudah gini berarti TV pasti nyala oke kita lihat TV nya sekarang ini dia TV nya dia sudah normal kembali berarti penyebabnya berarti penyebabnya elko yang sudah berumur berarti penyebabnya adalah elko yang rusak dia pecah akhirnya kena IC udah gitu aja berbagi kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati